Karena melengkapi likuidasi, ada tujuh jabatan UPD itu yang di likuidasi Untuk itu menempatkan orang yang segera, baik eslon 4 maupun eslon 3 Sehingga mungkin disitulah, itu sebuah alasan, alasan pemenang Tapi semuanya ini adalah yang salah gubernurnya Kopsul Edi Rahmayadi ketahuan lantik pejabat koruptor sudah meninggal dan sudah pensiun Koplak benar, lalu ngedrama pura-pura mau mundur halaprat Semakin kelihatan tidak beres, Edi Rahmayadi juga melantik koruptor jadi pejabat Pelantikan pejabat yang dipimpin gubernur sumut Edi Rahmayadi dinilai semakin tidak beres Sebab selain melantik orang yang sudah meninggal dunia, Edi Rahmayadi juga melantik seorang koruptor menjadi pejabat Saya yang minta maaf, pasti tujuannya sama dengan yang di luar Mundur, copot, begitu saja Tak begitu, ada hal yang perlu kita evaluasi Kalau harus dia mundur dan dicopot, saya lah yang harus mundur dan dicopot Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi enggan mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sumut Usai heboh kasus pelantikan pejabat yang sudah meninggal dan pensiun Edi menyatakan, jika harus mundur dan dicopot itu adalah dirinya sebagai gubernur yang melantik bawahannya Ia berkata, pada Kamis 2 Maret 2023 Saya harap maklum itu, saya yang minta maaf, pasti tujuannya sama dengan yang di luar Mundur, copot, begitu saja Ah, tak begitu, ada hal yang perlu kita evaluasi Kalau dia Kepala BKD mundur dan dicopot, saya lah yang harus mundur dan dicopot Karena saya yang melantik, kata Edi Edi Rahmayadi mengaku dirinya maklum kepada bawahannya Lantaran ada seribuan posisi eselon 3 dan 4 Yang harus disesuaikan pasca penggabungan 7 organisasi perangkat daerah Menurutnya, tugas untuk menyesuaikan posisi jabatan tersebut bukanlah hal yang mudah Ia mengatakan dirinya masih mengusahakan agar pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik dapat mengemban tugasnya Dengan skill yang sesuai, bahkannya lebih mengejutkan lagi Ada seorang aparatur sipil negara yang diduga masuk daftar lantik adalah pejabat yang pernah dijerat operasi tangkap tangan Atau OTT Polda Sumut Gila bukan? Pejabat terjaring OTT Direkturat Reserse Kriminal Khususus Polda Sumut Bernama Yafizam Parinduri Dilantik menjadi Kepala Subidang Bina Keuangan 2 Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten Kota Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan kilas balik kasus menjerat Yafizam Ia diamankan oleh petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Tipit Kor di Treskrim Suspolda Sumut Dalam OTT saat menjabat sebagai camat babalan Yafizam diamankan bersama Sekcam dan Kasi Trantip di kantor kecamatan babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara Rabu siang 29 Januari 2020 Ia dikenakan OTT Polda Sumut dan diduga melakukan tindak tidana pemerasan Dengan menerbitkan surat rekomendasi camat untuk pengurusan surat izin mendirikan bangunan pada 2020 Masuknya nama Yafizam yang dilantik bersama ratusan ASN oleh Gubernur Sumut Edir Hamayadi Di Aula Tengku Rizal Nurdin Kota Medan Selasa 28 Februari 2023 Menambah sederet permasalahan baru Hada selalu saja bikin kontroversi Lagi-lagi bikin kontroversi Lagian ngapain lantik pejabat eselon yang tidak wajar Dan gak jelas kayak begitu Di sisi lain, Edi juga ngeles mulu Play victim, sok-sokan mau mundur segala Udah kelihatan jelas bodongnya Bahkan, ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Edir Hamayadi ini Dan kengototannya mengangkat kembali ASN yang pernah dijerat OTT Polda Sumut Untuk menjadi bawahannya menjadi pertanyaan besar Apalagi ditempatkan di bagian keuangan Apakah Edi dijanjikan sesuatu kalau mereka kembali duduk di kursi eselon? Patut dicurigai dong Meskipun Edi beralasan ngalor ngidol bahkan sampai mengorbankan jabatannya Untuk dicopot Sudahlah Ed-Ed, kau harus perbaiki diri Kalau gak becus, ya beneran mundur aja jadi gubernur Gak usah lip service Setau penulis, belum ada gubernur Sumatera Utara di dua periode kemarin ini Yang selesai di Sumatera Utara Baik-baik saja lah kau Dulu pernah jadi ketua PSSI Sekarang jadi gubernur Dua-duanya gak becus Biarkan rakyat yang menilai bahwa kau ini tak bisa ngapa-ngapain Cuma bisa Asal bapak senang saja Hal sepenting ini kok bisa gak tahu sih? Cuma bisa memanfaatkan jabatan Agar bisa membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi dan kelompokmu Jangan sampai dengan sikap kau yang arogan dan semena-mena itu Malah membuat warga Sumatera Utara Dimul lagi di depan kantor gubernur Atau bahkan sampai ke istana presiden Jadi bagaimana menurut Anda? Gen Z memang cerdas Anies pun cukup diperijatah posisi keempat di kelas semen elektabilitas Ditulis oleh video DSP dari laman siwar.com Kita lihat ini dia hasil survei Lidbang Kompas pada Januari 2023 Elektabilitas kandidat Capres Gen Z untuk Prabowo Subianto Atau kita lihat dulu yang pertama ini Ganjar Pranowo Sebesar 28,8% suara disusul Prabowo Subianto dengan 20,6% Lalu ada Ridwan Kamil perolehan suaranya 9,10% Dan terakhir ada Anies Baswedan 8,8% Ada banyak yang menarik dan gue cuma pengen nyorotin ini soal elektabilitas Capres Kesimpulan besar dari survei itu Ganjar makin meroket Paket Prabowo pelan-pelan mulai merangkap dan Anies nyungsep Itu kesimpulannya Anies terbukti bahwa sial bagi Nasdem Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam Kemudian malah dinaiki Anies Sehingga kapalnya makin masuk ke dalam Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan Dari hasil survei itu Hasil yang lumayan mengejutkan Tentu saja mengejutkan buat kadrun ya Ganjar makin tinggi Makin meninggalkan dua lawan terdekatnya Prabowo makin turun Dan Anies makin menukik Posisi mantan gubernur DKI Jakarta Yang juga dikenal sebagai mendikbut dengan masa jabatan seumur jagung Di dalam kabinet Jokowi JK Rupanya tak setangguh dugaan para pendukungnya Belum lama ini survei Bank Kompas Merilis daftar elektabilitas nama tokoh unggulan Capres Ternyata si penggaga sumur resapan itu Terlempar dari posisi tiga besar Versi Gen Z Foters Ya dalam jejak pendapat itu Seperti dilansir laman kompas.com Posisi ganjar Pranowo masih perkasa di puncak daftar Capres 2024 Generasi Z Dengan tingkat elektabilitas sebesar 28,8% Menyusul di bawahnya masih setia menguntit ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto Dengan perolehan 20,6% Posisi ketiga terdapat nama gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dengan 9,1% suara Generasi Z Mantan gubernur DKI Jakarta menempati urutan berikutnya Dengan 8,8% suara Stop! Kita berhenti sejenak membaca kejanggalan berita dari jurnalis kompas itu Stop! Kita berhenti sejenak membaca kejanggalan berita dari jurnalis kompas itu Dia tidak hanya menyebutkan kalau pemenang Pilkadi 2017 Dengan strategi politisasi ayat dan mayat itu tergusur oleh Ridwan Kamil Tapi juga gak disebut namanya Waduh, 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 waduh Mungkin si jurnalis tangannya sudah bergetar Karena mengetikan nama ex gubernur itu Bisa membuatnya kehilangan konsentrasi untuk merilis berita Atau malah langsung mual membayangkan wajah Yang bagi sebagian orang mungkin terlihat menyebalkan Bisa iya, tapi bisa juga tidak Namun yang jelas saya memuji kecerdasan Gen Z Yang memang seharusnya melek informasi Dan mudah sekali menilai kalau mencari nama tokoh pelengkap Untuk mendampingi elektabilitas Ganjar dan Prabowo Minimal, orang itu ya dikasih porsi elektabilitas di bawah para tokoh lain Yang membaca hasil survei ini saya pun malah berharap Nama Andika Perkasa bisa mendadak melejut elektabilitasnya Lalu minimal bisa mendekati 8% suara Meski saat ini kabarnya masih di kisaran 2,1% saja Meskipun itu hal sulit Tapi bukan gak mungkin ada kejutan dari para tokoh yang sekarang masih ada di kisaran angka 0,2% dalam perolehan elektabilitasnya Berdasar survei lembaga yang kredibel Dan bukan yang diduga pesanan atau berpihak ke tokoh tertentu Jadi bagaimana menurut Anda soal pilihan Gen Z menurut hasil survei Litbang Kompas? Sudahkah seperti yang Anda kehendaki? Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?